Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenah air yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Mempelajari sejarah Nusantara ini penting bagi kita sebagai penduduk Nusantara, sebagai pribumi Nusantara Biar apa? Biar kita tidak ke paten obor Berikut ini kami sajikan, cutikan video percakapan dari saudara kami Bagaimana Nusantara dari abad pertama sampai kedua, ketiga ibaratnya seperti itu Step by step, terus kemunculan Islam yang membawa di Songo Terus ada Belanda yang menjajah Nusantara Terus kemunculan habib di Nusantara Ini menarik, ini sebagai referensi kita Sebagai tolak ukur kita untuk menilai sesuatu Makanya kalau habib itu mengatakan Kalian sebagai warga Nusantara harus berterima kasih kepada kabib Karena apa? Kalau kalian tidak mengenal kabib Kalian masih menyembah batu dan kayu katanya Padahal sebelum kabib datang ke Nusantara Ini sudah muslim Orang Nusantara sudah Islam Dan gitu loh Nah kabib ini tinggal meneruskan perjuangan Ibaratnya seperti itu Bukan malah merusak peradaban yang tadinya sudah Islam Terus menjadi murad marit seperti ini Membelokan sejarah Membelokan nama-nama tokoh Ini kan menjadi perhatian loh Terus tujuan kalian itu apa sih? Mau meneruskan perjuangan wali Songho Atau mau mempurak-puradakan Kan menimbulkan pertanyaan seperti itu Nah Kalau memang Kalian mau hidup Berdampingan dengan kami para pribun Ya sudah Ikuti Aturan-aturan Kesepakatan-kesepakatan Yang sudah Berlaku Jangan membelokan sejarah Jangan mengatakan wali Songho Sebagai Keturunan habib Ini kan lucu Wagu Beda kan Terus jangan mengatakan Ini tokoh ini Aslinya habib Ini kan membelokan nama tokoh Membelokan sejarah Nah pada saat kalian berperilaku seperti itu Ya sudah Kami sebagai pribumi yang menentukan sikap Bukan kami mengajarkan kebencian Atau Dikinarasi kebencian Tidak Kami menggugat Sebagai warga pribumi Yang diamanai Oleh para leluhur kami Untuk menjaga Sejarah bangsa dan negara ini Dan Islam kami Kan gitu Tapi kalau kalian Modelnya itu Seperti itu Membelok-melokkan sejarah Mengajarkan sesuatu Yang tidak diajarkan oleh bagian Dan Nabi Ini otomatis kami akan Bangun dan bangkit Kita simak bagaimana Penjelasan Dari saudara-saudara kami Lewat ngobrolan yang asik Sampai ngopi Biar kita itu Melek sejarah Biar kita itu tidak mudah dibodohi Dan dibohongi oleh mereka Yang mengaku paling suci sendiri Di muka bumi ini Ini penting Kita simak Bagaimana Kasih pelajaran terus Dekat sama Nabi Nah dekat sama Nabi Nabi dikasih wahyu Terus berjalan Nah Orang tua kita itu Yang datang ke Nusantara Peribumi ini Bodoh-bodoh Masalah agama Masalah agama pun Masalah teknologi Masih bodoh-bodoh Banyak yang memakai batu Memakai kayu Untuk Menyelesaikan suatu pekerjaan Jadi bodoh Itu yang pertama Pertama yang datang ke Nusantara adalah Peribumi Kita Dan kalau datang yang pertama Kita tak mungkin akan diusir Karena pertama Ih jelas itu Kita tak mungkin akan diusir Karena kita pertama Itu Peribumi Datang yang selanjutnya Setelah Peribumi datang Sekian tahun lah Banyak lah Banyak tahun udah Yang berdiri Kerajaan-kerajaan Barulah ada orang pandai Datang mungkin dari Daerah Timur Tengah Dari daerah Eropa Dari daerah mana lah Datang ke Nusantara Nah Disitulah Lama-kelamaan Berdirilah Kerajaan-kerajaan Tuh Nah dari Berdirinya kerajaan Kerajaan pertama Sampai kerajaan-kerajaan Yang terakhir Kayak kemarin Kerajaan Majapahit lah Termasuk yang terkenal Itu kan Itu ribuan tahun Itu lama Lama Habaknya belum ada Wali Somo belum ada Tapi Peribumi sudah ada Sudah ada Nah Kerajaan-kerajaan itu Orangnya mulai pandai-pandai Mulai hubungan-hubungan terus Nah Mulailah Lahirlah Nabi Allah Muhammad S.A.W Yang sekarang jadi Pengakuan kita Nabi Muhammad lahir itu Tahun 571 ya Masih Masih Iya Padahal Candi Borobudur itu Dari sekarang Dua ribuan lebih Kesana Sebelum ada Nabi Muhammad Disini sudah Agama-agama Hindu Sudah Nah dari situ Mulai Nabi Muhammad Menjalankan misinya Itu pun sudah Istilahnya Wafat Baru Anak Cucunya Temannya Tetangganya Mulai Ada yang datang Ke Nusantara Itu pun Belum Wali Somo Itu pedagang Bukan Habaib juga Bukan Habaib juga Belum Habaib belum ada Itu Habaib Istilah Habaib belum ada Nah dari situ Lama-lama 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 Datanglah Namanya Wali Somo Datang Wali Somo Iya Raden Rahmat Sunan Ampel Datang Di Nusantara Sudah banyak Umat Islam Sudah banyak Cuman terceter Masih Islam-Islam Pengakuan Kepada Ribumi Yang mengambil Dari Para Pedagang Nah dari situ Datang Wali Somo Padahal Wali Somo juga Itu datangnya Bukan orangnya Somo Itu organisasi Yang datang Beberapa orang Itu pun lama Sampai Akhirnya Wali Somo Diputuskan bahwa Banyak yang meninggal Di Nusantara ini Barulah diutus Seh Subakir Kesini Tuh Baru Seh Subakir itu Diutus kesini Seh Subakir Dialog Dialog Karokan Semar Bodronoyo Nah itulah Termasuk penghuni Daerah Nusantara Nah Yang punya Kekuatan Atau Kalau kita bilang Bapak Panglima Panglima Yang sering diutus Kesana Kesini Bisa Bermusawarah Namanya Naya Genggong Nah Di situ Bisalah Sesubakir Memutuskan Dalam bermusawarah Itu Diperbolehkan Baik dari Timur Tengah Maupun dari mana Umat Islam Datang ke Daerah Nusantara Baru Yang datang Ini bisa hidup Baru Nah itu juga lama Barulah datang Istilah Seh Maulana Malik Ibrahim Kesini 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 Namanya Wali Songo Wali Songo Habis Umat Islam Sudah ribuan Di daerah Nusantara Lama Lama-lama Datanglah Belanda Belanda Datang Kesini Secara Secara Cepat Mulai Ada yang namanya Habib Habib itu Belakangan Yang paling tua Kita Yang paling tua Bener Yang paling tua Kita Apa Apa selamat menikmati